Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 994 Yang memperlihatkan bagaimana keganasan seorang Yonko Setelah pada chapter lalu kita diperlihatkan bagaimana kedahsyatan pertempuran yang terjadi Baik itu di dalam kastil istana Kaido ataupun di atas tengkorak Rasasa Di akhir chapter lalu setelah salah satu Akazinen menjadi korban keganasan kekuatan Kaido Yaitu Kiku yang harus kehilangan satu lengannya Nah bagaimana kelanjutan keseruan cerita pada One Piece Chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama Intro Di awal chapter kali ini kita dipilihkan bagaimana Kaido masih terjadi Terima kasih telah mengembangkan bagaimana yang terjadi Ketubuh Kaido Yaitu karena pedang yang mereka gunakan bisa dikatakan belum cukup kuat Meskipun mereka sudah menggunakan Ryu sekalipun Dan di Wano Kuni saat ini setidaknya ada 5 pedang yang berada di grade Wazomono Yaitu Wado Ochimoji, Susui, Nide Kitetsu, Enma dan juga Anemo Habakiri Lalu satu lagi pedangking yang mungkin masuk golongan Wazomono karena terlihat cukup tajam Jika ada seorang yang menembus kulit Kaido dengan seluruh kemampuannya dan juga menggunakan Ryu di grade Wazomono Maka dia bisa melukai Kaido lebih telak lagi Seperti yang Oden lakukan dahulu Dan kami percaya ada peluang setidaknya 80% Kalau Zoro mampu melukai Kaido dengan telak nantinya Lalu apakah Zoro yang akan mengalahkan Kaido? Nah kami lebih percaya jika Luffy lah yang akan tetap mengalahkan Kaido Yang mana Luffy sejauh ini sangat bertekad sebagai seorang yang akan menumbangkan Sang Kaisar Laut ini Namun jika Zoro mendapat perlakuan Maka Oda Sensei bakal membuat Zoro mengalahkan Kaido Tapi sayangnya peran Zoro bisa dibilang sebagai support terkuat untuk Luffy Dan pada akhirnya Luffy lah yang akan mengalahkan Kaido Kembali ke alur cerita chapter 994 Efek serangan Kaido ini rupanya mampu memotong lengan Kiku dengan sangat cepat Terpotongnya salah satu lengannya ini Jika tak cepat diobati maka akan membuat Kiku akan mati kehabisan darah Nah Kinemon ternyata tak habis akal Ia mengobati Kiku dengan terapi Kai Atau menempelkan besi panas ke luka tersebut Dalam hal ini Kinemon memanaskan pedangnya dengan api Ternyata pengobatan tersebut mampu membuat Kiku kembali bangkit Dan siap untuk bertarung lagi Kaido yang melihat tekad para samurai yang terus semangat untuk bertempur sampai mati Mengingatkan Kaido pada sosok Roger dan juga Shiroige Yang juga punya semangat sampai mereka mati Di dalam kastil Kaido Luffy rupanya tak putus asa untuk menuju ke atas kastil tempat Kaido dan Aka Zenin bertempur Karena memang Luffy sejak awal sangat bertekad melawan Kaido langsung Namun rupanya rencana tersebut tak semulus yang dibayangkan Saat ini Luffy berada di lantai 1 bersama dengan Sanji dan juga Jinbei Yang turut serta ingin menghajar Kaido Luffy harus melewati setidaknya 4 lantai lagi hingga ia baru sampai ke atas kastil Tentu Luffy akan melewati banyak hambatan Di lantai 1 saja Luffy sudah menghadapi para headliner Walaupun mereka masih sangat mudah untuk dilawan Tapi perlu diingat di lantai 5 ada Black Maria yang masih terlihat santai disana Apakah nantinya Luffy akan berhadapan dengan Black Maria Atau jangan-jangan Black Maria juga berniat untuk beraliansi dengan Luffy Sama seperti Disdrek Tentu ini akan sangat menarik Di dalam kastil lebih tepatnya di panggung istana Kepanikan terjadi di mana-mana Setelah Queen menembakkan virus ke arah lawan maupun kawan Yang merubah mereka semua menjadi sosok zombie iblis Hingga mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri Dan siapapun yang terkena serangan akan tertular virus tersebut Inilah salah satu yang ditakuti dari Queen sebenarnya Sesuai dengan julukannya yaitu si wabah Disini Chopper yang pernah membuat penawar virus yang berbeda di Udon Juga kesulitan Karena selain tak sempat untuk membuat vaksinnya Dengan situasi yang mencekam seperti saat ini Mengobati orang sebanyak itu juga menjadi masalah tersendiri Lalu apakah ada solusi untuk mengatasi virus zombie ini? Tentu ada Yaitu Queen sendiri Dia membuat virus tentu membuat penawarnya juga Dimana penawarnya telah ia berikan kepada Apo Queen sengaja memberikan penawarnya tersebut kepada Apo Sebagai permainan Jika Apo mampu menyimpan penawar tersebut Maka Apo akan selamat Tapi jika tidak Maka Apo akan disiksa oleh Queen Nah Queen yang memberikan penawar kepada Apo Tentu tidak secara sembunyi-sembunyi Tetapi secara terang-terangan Di depan semua orang Hingga terjadi aksi kejar-kejaran Yang mana Zoro, Samurai, dan para keroco-keroco Kaido Mengejar Apo untuk mendapatkan penawar tersebut Jika Apo mampu mempertahankan penawar tersebut selama satu jam saja Maka ia akan selamat Karena virus tersebut bekerja dalam satu jam Lewat dari satu jam Siapapun yang terkena virus akan mati dengan sendirinya Tentu ini sebuah permainan yang kejam dari seorang Queen Lalu Siapa yang akan mampu mendapatkan penawarnya? Kami yakin Zoro atau para Samurai Yang akan mendapat penawar tersebut Di sisi lain istana tempatnya di Menara Unou Yamato Dengan penuh percaya diri melindungi Monosuke dan juga Shinobu Dari Sasaki beserta anak buahnya Di sini diperlihatkan ketika flashback Yamato kecil Yang sedang menyaksikan eksekusi Oden berserta Akazainen Yamato yang saat itu masih kecil rupanya belum memiliki tanduk Apakah ini pertanda Yamato juga pemakan buah iblis? Nggak ia baru memiliki tanduk setelah mengkonsumsi buah iblis Zohan Atau memang karena masih kecil Makanya tanduk Yamato belum terlalu terlihat Seperti hewan bertanduk pada umumnya Nah, dalam flashback tersebut Sesaat setelah eksekusi Oden Yamato mengagumi sosok Shinobu Yang mana ia sempat menangis Mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Shinobu Dan saat itu pula Yamato kecil masih belum berdaya Untuk menyelamatkan Monosuke Yang hampir mati oleh Kaido Jadi saat ini adalah Waktu yang pas bagi Yamato Karena setidaknya ia bisa melindungi dari serangan Sasaki dan juga anak buahnya Yang terlihat sangat ingin merebut Monosuke dari Yamato Hingga beberapa kali anak buah Sasaki menyerangnya Tetap saja ia tak menyerah untuk bertahan dan menangis semua serangan tersebut Dan kami yakin di chapter mendatang Kita akan melihat aksi Yamato Untuk kedua kalinya Menggunakan kekuatannya untuk bertarung melawan Sasaki Beserta anak buahnya Tapi sayangnya Minggu depan One Piece dijadwalkan Libur kembali Nah, bagaimana? Menurut nakaman semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton!